Parah sih, ini lembut banget Annyeonghaseyo, welcome to my youtube channel Kali ini aku mau haul ke meja yang bisa temen-temen pake buat kuliah, ke kantor, hangout sama temen-temen Atau sama keluarga juga bisa Di video ini juga aku bakal mix and match Atau ngasih beberapa referensi buat temen-temen yang bosen nih kalo pake ke meja gitu-gitu aja modelnya atau stylenya So, semoga membantu ya temen-temen Seperti biasa, sebelum mulai ke haulnya Boleh dong aku minta ke temen-temen buat subscribe dulu channel aku Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan video-video aku selanjutnya Tadaaa Tuh, ada lumayan banyak nih Kemeja-kemeja ini dari satu toko aja Yaitu Best Ellen Underscore Dan temen-temen bisa cek tokonya di Shopee dan Instagram Dan pengirimannya dari Kabupaten Kudus ya Kita mulai ke kemeja yang pertama Tadaaa Kalo misalkan temen-temen liat Shopee haul aku sebelumnya Aku pake kemeja ini Ini tuh bahannya adem, terus lembut juga Aku suka Karena ini bahannya wallfish Zara Dan di kerahnya itu modelnya bulet gini Di bagian sininya ada mereknya Best Ellen Ini kemeja tangan panjang, tapi buat temen-temen yang gak berhijab nih Kalo misalkan gerah pake kemeja tangan panjang Bisa digulung Tuh, karena ini ada kancingnya Dan ada talinya di dalam Tadaaa Jadi tinggal dilipet aja Nah ini kalo misalkan model tangannya digulung ya temen-temen Oh iya ukurannya disini tuh ada M dan L ya Kalo M itu lingkar dadanya 90-92 Kalo L itu lingkar dadanya 100 cm Ini aku ambil ukuran L tapi ternyata kebesaran di aku Jadi tangannya tuh agak kepanjangan Nama kemeja ini adalah Ralin ya temen-temen Dan pattern di toko ini tuh Atau motif-motif di toko ini tuh gak pasaran Karena mereka produksi sendiri Kalo misalkan barangnya udah habis Mereka gak akan produksi motif yang sama Jadi temen-temen gak perlu takut Bakal banyak yang nyamain motif kemeja kayak gini Dan ini tuh kalo misalkan diliat Memang agak sedikit nerawang Jadi disaranin sama aku Untuk pake daleman lagi ya Kemeja ini harganya Rp75.000 Untuk jaitan ini tuh rapih banget Alhamdulillah gak ada yang cacat Paling kayak ada benang-benang gini aja Tinggal dibunting Lanjut ke kemeja yang kedua Tadaaa Ini adalah kemeja Raven Modelnya itu sama Tuh kerahnya itu bulat Terus disini ada nama brandnya Best Ellen Tapi ini bahannya Max Mara Lux Ya temen-temen Jadi bahan yang mengkilat Tapi ini tetep adem dan lembut juga Aku gak ngerti lagi sih Ini bahannya gak nerawang ya temen-temen Parah sih ini lembut banget Ini aku pake yang size M Dan alhamdulillah yang M-nya cukup Di aku gak kegedean kayak yang L Untuk jaitan seperti biasa Ini juga rapih banget Dan bisa digulung juga ya temen-temen tangannya Harga kemeja ini Rp75.000 juga ya Lanjut ke kemeja yang ketiga Ini kemeja flora Cantik banget Motifnya aku suka Dan seperti biasa ini limited edition Jadi temen-temen harus buru-buru beli Kerahnya sama Modelnya itu model yang bulat Tangannya juga bisa digulung ya temen-temen Tapi ini bahannya itu sama kayak kemeja yang pertama Yaitu Wolfie Zara Jadi bukan tipe yang mengkilat ya Dan ini tuh agak sedikit banget Menerawang Jadi disarankan untuk pake dalman lagi ya Untuk jaitan sama Ini tuh rapih juga Alhamdulillah gak ada yang cacat Size-nya ada M sama L ya Harganya sama Rp75.000 juga Bahannya adem Lembut juga Berikutnya ke kemeja yang keempat Tadaaa Ini kemeja peachy Tapi menurut aku ini warnanya lebih terang ya Daripada warna peach pada umumnya Cuma tetap lucu Ini bahannya diamond crepe Jadi agak ada teksturnya gitu Tapi gak kasar Bukan yang bikin gatel gitu Jadi tetap lembut Dan adem tentunya Untuk jaitan seperti biasa Ini juga rapih Di bagian tangan bisa digulung juga Bagian kerah Juga ngelengkung kayak gini Size-nya ada size M dan size L Harganya Rp75.000 juga Sampai jumpa Lanjut ke kemeja yang terakhir Tadaaa Ini namanya kemeja greenish Dan bahannya itu toyobo tebal Terus ini adalah bahan yang paling aku suka Di antara semuanya Semuanya itu adem, lembut Tapi ini yang paling adem dan paling lembut temen-temen Enak banget bahannya tuh Terus modelnya itu beda sendiri ya Jadi ini kerahnya itu kerah yang standar Jadi yang keruncing gini Dan kancingnya itu ada penutupnya kayak gini Tuh Jadi kancingnya itu ada di bagian dalam Ini semuanya kancing hidup juga Terus di bagian tangannya Ini gak ada kancingnya ya temen-temen Jadi gak bisa digulung Gak bisa ditaliin gitu Terus ini gak ada rawang Ini tebal Jahitannya juga rapi Ini size-nya M Pokoknya ukurannya sama ya M sama L Aku belum ada nih Baju warna hijau kayak gini Kemeja ini harganya 75 ribu juga Oke udah semuanya Semoga bisa jadi referensi buat temen-temen Yang lagi nyari kemeja motif Atau kemeja polos Tapi yang kualitasnya bagus Karena ini kualitasnya sesuai banget sama harga Bukan tipe yang panas atau kasar kayak gitu Ini tuh lembut banget Dan adem juga Terus motifnya juga limited edition Jadi temen-temen gak perlu takut Bakal banyak yang nyamain di luar sana Seperti biasa semua barang yang aku haul kali ini Linknya aku taruh di description box Jadi jangan lupa di cek Segitu dulu aja haul aku kali ini Semoga bermanfaat Thanks for watching Kamsahamnida Annyeong